Nah, coba bayangkan jika situasinya tidak terdesak, apakah Richard ini akan mengakui? Ya, pasti tidak lah. Bahkan kita lihat saja seorang Kapolri pun awalnya dibohongi. Kita mengapresiasi Richard Eliezer, sementara Richard Eliezer adalah eksekutor yang menembak Brigadier J atas perintah Verdi Sambo. Anda bersama Media Komplit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah dukungan tepat kita berikan kepada Richard Eliezer. Sobat, simak ulasan singkat ini agar nantinya kita tidak gagal paham. Sobat Media Komplit, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, dilancarkan reski, dan tetap semangat. Nah, sobat, kali ini saya akan mengajak sobat untuk berfikir dan kembali melihat ke belakang di mana awal perkara kematian Brigadier Nofrian Sayu Suah Huta Barat ini. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita saksikan bahwa Brigadier J ini tewas akibat penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer atas perintah Verdi Sambo. Nah, sebelumnya saya di sini adalah orang yang sangat peduli terhadap nasib Brigadier J ini dan tentunya saya selalu mendoakan semoga Brigadier Nofrian Sayu Suah Huta Barat ini mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, sobat, kali ini saya ingin membahas tentang Richard Eliezer di mana para orang-orang yang selama ini memberikan perhatian dan kepedulian atas nasib Brigadier Nofrian Sayu Suah Huta Barat ini perlahan-lahan memberikan dukungan kepada Richard Eliezer. Nah, seharusnya, sobat semua harus berfikir di sini bahwa Brigadier Nofrian Sayu Suah Huta Barat ini tewas karena senjata yang dipegang oleh Richard Eliezer sebagaimana pengakuannya di persidangan dia menembakkan tiga sampai empat kali ke tubuh Brigadier J. Nah, sobat, seperti yang kita lihat bahwa dukungan publik selama ini selalu mengalir kepada Richard Eliezer dan Richard Eliezer digadang-gadang sebagai pahlawan. Mungkin sebelumnya saya sedikit menengok ke belakang mengapa Richard Eliezer didukung dan dianggap sebagai pahlawan karena dia yang membongkar skenario Verdi Sambo. Ya, memang Richard Eliezer membongkar skenario Verdi Sambo ini cuma satu hal yang harus Anda ketahui mengapa Richard Eliezer membongkar skenario Verdi Sambo jawabannya cuma satu karena sudah terdesak di mana kita ketahui di awal Richard Eliezer ini selalu mempertahankan skenario Verdi Sambo bahkan kepada pimpinan tertinggi di Polri yakninya Kapori Richard Eliezer pun mengakui bahwa peristiwa yang terjadi adalah tembak menembak bayangkan seorang Kapori pimpinan tertinggi di kepolisian dibohongi oleh Richard Eliezer pada awalnya terlepas dalam keterangannya di persidangan bahwa dia didokrin oleh Verdi Sambo dan Putri Candrawati tapi faktanya di awalnya Richard Eliezer tetap menjalankan skenario Verdi Sambo tapi kita semua saat ini menganggap Eliezer sebagai pahlawan memang aneh ya memang aneh karena bagi saya Richard Eliezer termasuk orang yang berdosa setelah Verdi Sambo terhadap kematian Brigadier J ini namun setelah terdesak akhirnya Barada E ini mengakui perbuatannya karena semua itu atas perintah Verdi Sambo nah coba bayangkan jika situasinya tidak terdesak apakah Richard ini akan mengakui ya pasti tidak lah bahkan kita lihat saja seorang Kapori pun awalnya dibohongi tapi setelah terdesak dan sekarang berpenampilan bak pahlawan dalam kasus ini dan menarik magnet publik apalagi ditambah oleh narasumber-narasumber yang itu-itu saja orangnya yang ditampilkan media maka publik pun memberikan dukungan kepada Richard Eliezer tapi yang harus diingat adalah Richard Eliezer eksekutor untuk Brigadier J jadi bagi Anda yang saat ini mendukung Richard Eliezer menurut saya Anda harus berpikir dua kali lagi mengapa demikian karena di awalnya Richard Eliezer berbohong yang kedua Richard Eliezer eksekutor untuk penembakan Brigadier J atas instruksi Verdi Sambo dan Richard Eliezer mengakuinya karena sudah terdesak ya mengapa dikatakan terdesak karena dia sudah ditersangkakan sudah ditersangkakan lebih dahulu baru Richard Eliezer mengakui dan sementara deckingannya yang dia anggap selama ini akan melindunginya Verdi Sambo pun tidak bisa berkutik lagi nah sekarang Richard Eliezer berputar 180 derjat dan seolah-olah berseberangan dengan Verdi Sambo ya bagus manuver ini telah mendapatkan simpati dari publik nah sobat anda harus memikirkan satu hal apakah dengan dukungan ini Richard Eliezer kita terima bebas atau mendapatkan hukuman yang ringan sementara sementara ada dua lagi tersangka selain Putri Candrawati dan Verdi Sambo ya ininya Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal nah yang terjadi saat ini adalah Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal tidak mendapatkan simpati dari kita mengapa karena jalannya persidangan dan berita-berita yang dikeluarkan oleh media menutupi kebenaran kebenaran maksud saya di sini adalah kebenaran terhadap Ricky Rizal nah anda harus tahu bahwa Ricky Rizal adalah orang yang berani menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J ya saya termasuk orang yang salut dengan keberanian dari Ricky Rizal menolak perintah seorang jenderal tapi karena peran media dan juga lain sebagainya yang seolah menyudutkan Ricky Rizal dan Ricky Rizal pun dianggap sebagai seorang yang bertanggung jawab atas kematian Brigadir J ini ya kita tahu Ricky Rizal memang harus bertanggung jawab tapi Baradati ini harus lebih bertanggung jawab dari Ricky Rizal kenapa begitu menurut saya karena Barada E tidak menolak permintaan Ferdisambo untuk menembak Brigadir J bagaimana dengan Ricky Rizal Ricky Rizal berani menolak perintah Ferdisambo ini kalau tidak kuat mental ya dia katakan saya tidak kuat mental sementara Barada E bukanlah orang yang sportif di persidangan dia mengatakan takut atau bla 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 tapi dia tidak berani untuk menolak perintah menembak Brigadir J tapi sekarang karena perang pengacara dan lain-lain sebagainya dia menyatakan perang terhadap Ferdisambo ya kalau dia perang terhadap Ferdisambo itu silakan karena sekarang posisi mereka sama-sama untuk menyelamatkan diri dari jerat hukuman itu wajar-wajar saja tapi yang tidak wajar adalah kita mengapresiasi Richard Eliezer sementara Richard Eliezer adalah eksekutor yang menembak Brigadir J atas perintah Ferdisambo jadi sangat tidak adil menurut saya rasanya jika kita mendukung Richard Eliezer tetapi memojokkan Ricky Rizal tidaklah adil Anda harus berpikir lebih baik lagi melihat peristiwa ini Richard Eliezer mengakui perbuatannya karena sudah terdesak bahkan seorang Kapolri pun awalnya dibohongi oleh Richard Eliezer karena dia masih menjalankan skenario Ferdisambo sementara Ricky Rizal di awal dinyatakan bahwa dia tidak kuat mental untuk melakukan penembakan nah dalam persidangan pun kita melihat itu jaksa penuntut umum yang kumisnya Tebal mengatakan bahwa kematian Brigadir J ini adalah atas sikap Ricky Rizal mengapa dia mengatakan begitu saya ini menurut pandangan saya aneh sekali karena dia tidak melarang atau blablabla sementara Richard Eliezer yang disuruh menembak harusnya Richard itu kabur atau dia tidak ikut ke durian 3 atau setelah durian 3 dia kabur atau blablabla mungkin mungkin Brigadir J ini tidak seperti ini nasibnya kalau begitu menurut Jaksa menyalahkan Ricky Rizal sangat tidak adil menurut saya mengapa Jaksa tidak mengatakan kenapa hey kamu Richard Eliezer ngapain kamu tidak kabur ngapain kamu turun waktu sampo tiba harusnya kamu kabur jadi saya mengamati ini dengan seksama dan tempoh yang bukan sesingkat singkatnya tapi yang tempo yang cukup agak lama maka saya disini mengatakan menurut pandangan saya bahwa terdakwa terdakwa atas kasus kematian Brigadir Nofrian Sayuswata Barat ini wajib atas hukuman yang setimpal terutama terhadap Ferdi Sambo dan Richard Eliezer bukan terhadap Ricky Rizal dan Kuat Makruf jadi sekali lagi saya mengajak sobat semua untuk berpikir secara realistis terhadap kasus ini jangan hanya mengikuti arus jangan hanya mendengarkan narasumber yang itu kesitu saja orangnya yang mana dia mencari suatu keuntungan atau suatu apa dari kasus ini kita tidak tahu tetapi saya disini atas resiko apa yang saya ambil bisa jadi sobat meninggalkan saya atau tidak mengikuti youtube saya lagi tapi saya mengatakan sesuai dengan hati nurani saya bahwa Richard Eliezer tidak berhak atas dukungan yang diberikan selama ini karena dia merupakan eksekutor yang menghabisi Brigadir Nofrian Sayusua Utabarat atas perintah Verdi Sambo tapi sungguhpun begitu kita sedikit menaruh respek kepada Richard Eliezer itu dalam KTO Kori wajar karena memang dia kenyataannya yang membongkar skenario Verdi Sambo ini nah sobat semua jika ada sobat memberikan tanggapan atas apa yang saya sampaikan silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih wassalam selamat menikmati